Ini itu ada cake, tapi bentukannya kayak red velvet, tapi bukan red velvet. Ini itu, kita ecem dulu. Ya ampun. Enak. Manisnya pas, enak. Dan ini terbuat dari buah naga. Yang penasaran cara buatnya gimana, ikutin terus videonya. Pertama, kita jus dulu nih si buah naganya. Oke, udah kelar. Ini kita sisihkan dulu, nanti kita taruh ke adonan. Sekarang kita bikin adonan si cake-nya. Nah, ini kita pertama ada butter. Dan gula. Butternya udah room temperature ya. Terus ada juga vanilla extract. Kalau kalian mau pakai vanilla yang bubuk, boleh. Ini di creaming atau di mixer sampai dia pucat aja. Oke, terus kita masukkan telur satu-satu ya. udah kecampur. Masukkan telur kedua. Kita... Yap, kita scrap dulu sampingnya. Oke, terus kita masukkan bahan-bahan kering. Ada tepung terigu. Terus coklat bubuk. Ini ada susu bubuk. Baking powder. Ini kita aduk dulu. Setengah ke aduk kayak gini, kita masukkan yogurt. Kalau kalian nggak suka yogurt, misal mau pakai sour cream, boleh juga. Ya, takarannya sama. Terus kita mixer lagi. Oke. Nah, ini baru nih terakhir. Kita tuangin si jus buah naga yang tadi udah kita jus. Tapi disaring gitu. Dikit dulu. Aduk-aduk. Oke. Oke. Kita coba segitu dulu. Kita aduk lagi mixer. Dikit lagi ya, biar teksturnya agak sedikit. Kayak adonan pound cake. Jadi kalau diukur, mungkin kurang lebih aku pakai 75-100 ml. Oke. Kita coba mixer lagi. Oke. Kita coba mixer lagi. Nah, ini kita keluarin dulu. Terus kita scrap sampingnya. Oke. Di sini aku udah siapin loyang. Udah ada kertas rotinya juga. Parchment paper. Kertas lilin ya. Kalau pakai kertas roti biasa juga bisa. Oke. Oke. Kita ratain sampai ke ujung. Oke. Terus kita masukkan ke oven. Nah, itu ovennya udah aku pre-heat ya. Jadi ovennya udah aku panasin dulu. Pre-heat. Pre-panasin. Jadi sebelumnya kuenya kita masukin tuh ovennya udah sesuai dengan suhu yang aku inginkan. Itu ada di 180 ml. Nanti ini kuenya bakal dimasak selama 30 menit. Ini kueku udah matang. Mau aku ambil dulu dari dalam oven. Wanginya. Nah, ini sambil nunggu dia dingin. Kita bikin si creamnya. Ini ada cream cheese. Ada butter. Butternya udah room time juga ya. Cream cheesenya juga udah room time. Terus aku pakai whipping cream bubuk. Terus kita kasih susu cair. Setengahnya dulu aja. Oke. Kita mixer dulu. Kalau kalian mau manis, mau kayak lebih manis dikit. Dikasih gula halus boleh. Atau susu kental manis. Itu juga bisa. Oke, creamnya udah gampang banget kan. Dan menurut aku ini manisnya pas gitu loh. Karena kan ini udah manis. Terus nanti ini tuh rasa kejunya biar berasa banget gitu. Nah, lanjut kita ke ini. Ini udah completely cool. Udah dingin banget. Keluarin dulu kali ya. So it's easier. So it's easier. Nah, biar gampang nih ngebelah jadi duanya. Aku pakai cake leveler aja. Ini langsung aja kita belah. Nice. Awesome. Udah jadi. Nah, nanti kalau yang misal kalian kayak. Ya jadi ngebuang banyak dong. Sisaannya jadi banyak banget. Ini bisa dijadikan cake pops ya. Kalian bisa remet-remet gitu. Atau cake in a jar. Bisa di crumble aja. Banyak ya. Jangan dibuang yang jelas. Nah, creamnya yang tadi keju. Mau aku masukin dulu ke dalam piping bag. Kita gunting. Nah, terus tinggal kita isiin. Aku mau tiga layer ya. Terus kita lanjut. Bikin. Terus kita lanjut. bikin. Nah, terus atasnya kita kasih buah naga. Nah, ini kita pindahin di piring. Biar cantik. Oke. Ini dia udah jadi mini cake buah naga dengan cream cheese-nya. Jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Kalau udah dipraktekin di foto dan di tag ke Instagram masak.tv. Thank you banget udah nonton webisode kita kali ini. Jangan lupa nonton webisode-webisode kita yang lain. Yang penting tetap di masak.tv. Bye.